Anda pencinta tanaman dan bunga? Nah, cobalah berkunjung ke tempat ini. Dijamin Anda tidak akan kecewa. Ya, inilah desa Kakas Kasen. Anda pencinta tanaman dan bunga? Nah, cobalah berkunjung ke tempat ini. Dijamin Anda tidak akan kecewa. Ya, inilah desa Kakas Kasen. Desa di wilayah Tomohon, Sulawesi Utara ini memang terkenal dengan tanaman dan bunga-bunganya yang subur dan indah. Dataran yang tinggi dan udara yang sejuk mungkin menjadi salah satu penyebab tanaman bisa tumbuh subur. Lihat saja salah satu kebun bunga milik Wishya ini, penuh dengan bunga warna-warni. Karena cinta memang cinta bunga, sayang bunga. Dan memang sudah didengar-dengar bahwa kota Tomohon akan menjadi kota bunga. Sehingga kami berniat untuk membangun akan berseri ini. Ya, saking cintanya dengan bunga, Wishya menyulap satu hektare lahan miliknya menjadi kebun bunga. Bersama enam orang karyawan di tempat inilah, Wishya mengembangkan usaha pemibitan bunga. Tak tanggung-tanggung, ada seratus lebih jenis tanaman yang dikembangkan di sini. Wah, banyak juga ya. Bunga krisar ini misalnya, warna-warnanya yang menarik hati membuat bunga ini selalu menjadi pilihan para pembeli. Nah, kalau yang ini tidak saja bentuknya yang cantik, namanya pun cukup unik. Karena bentuknya seperti ini, tak salah kiranya bila tanaman ini dinamakan hunting India. Dan ada lagi satu koleksi istimewa milik Wishya. Kalau dilihat dari bentuknya, tanaman ini memang mirip sekali dengan tanaman palem. Tapi sebenarnya ini adalah jenis anggrek, namanya anggrek kelapa. Dan uniknya, jenis anggrek kelapa ini hanya bisa ditemui di desa Kakaskasen, Tomohon, Sulawesi Utara. Anggrek dari jenis anggrek tanah ini memang tak bisa dijumpai di sembarang tempat. Wishya mengaku, untuk mendapatkan tanaman ini pun, ia harus mencarinya di hutan-hutan gunung Mahabun. Kehati-hatian dan penuh ketelatenan. Itulah kunci kesuksesan Wishya dalam mengelola kebun bunganya. Untuk itulah, bila cuaca tidak bersahabat datang, Wishya semakin memperhatikan kesehatan tanamannya. Ada pengaruh. Contoh kalau banyak hujan, itu bunganya sering busuk. Busuk batang sampai busuk daun. Nah, tak heran bila banyak pembeli yang bertandang ke kebun bunga miliknya. Keuntungan yang diperoleh Wishya juga tidak sedikit. 3 sampai 4 juta rupiah tiap minggunya, mampu membuat Wishya tersenyum puas. Melihat kesuksesan Wishya dengan bisnis kebun bunganya, warga desa Kakas-Kasen yang lain pun tak ingin ketinggalan. Meski tidak punya tanah luas, mereka tak mau menyianyikan tanah pekanangan mereka melompong begitu saja. Pot-pot bunga beserta tanaman dari berbagai jenis memenuhi lahan pekanangan mereka. Seperti Maria, yang sudah tiga tahun ini semakin bersemangat menanam bunga. Dikasih iat kan untuk tanam bunga tuh, jadi banyak yang buat tanam bunga sekarang. Banyak. Selain para wisatawan, para pelanggan kebun bunga ini kebanyakan adalah pemilik kios-kios bunga di pinggir jalan Kakas-Kasen. Hasilnya, wah ada nuansa berbeda di sini. Jalan-jalan yang penuh dengan ribuan kutu bunga seakan menyambut kedatangan Anda. Gitu melewati jalan utama di desa ini. Sebuah pemandangan yang tentu saja tak akan Anda jumpa di satu hari. Yudita Erenggeraja